Pemisah di masa pandemi COVID-19, ombudsman kantor perwakilan Jabar menerima setidaknya 156 laporan terkait bantuan sosial. Masyarakat pun cenderung melapor dengan datang secara langsung meskipun sudah disarankan untuk melakukannya secara daring. Ditemui di Bandung, Rabu Siang, Kepala Ombudsman kantor perwakilan Jawa Barat menyatakan di masa pandemi COVID-19, pihaknya menerima setidaknya 156 laporan terkait bantuan sosial. Umumnya warga melaporkan tidak menerima bantuan sosial padahal sudah terdata. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan gugus tugas dan langsung menyerahkan laporan tersebut. Kalau melihat kecenderungan di awal bulan Maret, Maret, April, Mei itu relatif vakumnya. Tapi setelah itu kemudian masyarakat mulai berdatangan lagi. Ini yang sebenarnya kita di awal-awal itu tidak disarankan untuk menerima laporan secara langsung. Tapi kemarin kami membuka posko penguruan khusus Bansos tadi. Itu yang kemudian jumlahnya juga tinggi. Nah, metode-metode yang kita menggunakan secara daring itu menjadi lebih efektif sebenarnya. Kalau dilihat dari kecenderungan sampai akhir tahun ini, masyarakat tetap datang langsung itu menjadi pilihan. Ketimbang mereka menyampaikan secara online. Itu berapa banyak Pak yang laporan Bansos? Bansos itu kemarin sekitar 156, khusus Bansos aja ya. Selain itu, pandemi COVID-19 membuat pelaporan ke Ombudsman relatif vakum pada Maret hingga Mei 2020. Setelah itu pelaporan masyarakat mulai ada lagi. Setelah disarankan untuk daring, namun masyarakat cenderung memilih datang melapor secara langsung. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV